Pada prinsipnya adalah mereka menolak tentang beberapa undang-undang yang telah disahkan maupun yang belum disahkan Kami di DPR tentu sama dengan mereka, apa yang mereka sampaikan karena kewenangan bukan di DPR Sulawesi Selatan Maka seluruh tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan itu tadi yang pertama sudah di-fax secara langsung ke DPR RI Juga kepada Departemen Tenaga Kerja terkait dengan Undang-Undang Ketenagerajaan Juga terkait dengan Undang-Undang Pertanahan, juga tadi sudah di-fax ke Menteri Raya Dan seluruh tuntutan-tuntutan yang 13 itu secara keseluruhan kami telah kirim ke seluruh instansi terkait Saya kira model-model pendekatan kepada aksi-aksi seperti ini harus kita terima dengan baik Tidak boleh kita abaikan karena apa yang mereka suarakan juga adalah kehendak seluruh rakyat Sulawesi Selatan Kami pada prinsipnya apa yang mereka suarakan itu juga adalah suara kami Hanya saja kami tidak bisa mengeksekusi kami harus melanjutkan ke pusat karena ini adalah kewenangan dan rana ada di pemerintah pusat Tetapi sekecil apapun tuntutan masyarakat, tuntutan mahasiswa, tuntutan buruk itu harus disikapi secara bijak Harus diterima selayak mungkin karena inilah yang kemudian bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan persoalan Ketika tuntutan-tuntutan seperti itu merasa diabaikan Makanya tadi seperti tadi selain kami terima di ruang aspek rahasi Karena tidak mungkin yang jumlahnya ratusan orang itu bisa masuk semua ke DPR Maka kami memilih untuk biarlah kami yang keluar untuk menemui mereka di luar Terima kasih Terima kasih